Intro Beralik informasi lainnya, penguji naskah akademik Muhammad FFD di saat rapat pansus PDAM di DPRD Banjarmasin menyatakan perumda PDAM harus tetap menjamin kepentingan masyarakat. Status badan hukum PDAM Bandarmasi ada dua pilihan, namun idealnya adalah perseroda dibandingkan perumda. Hal itu disebabkan orientasi perumda cenderung lebih untuk pelayanan publik, sementara perseroda untuk mengejar keuntungan atau profit-oriented. Selain itu perseroda merupakan perseruan dan kebijakan perusahaan diambil dan ditetapkan berdasarkan rapat umum pemegang saham RUPS. Itu artinya DPRD Banjarmasin tidak bisa terlibat, apalagi intervensi untuk mengambil atau memutuskan kebijakan. Ini seperti disampaikan penguji naskah akademik, Raperda Perseroda PDAM Bandarmasi Muhammad Effendi, usai rapat pansus Raperda Perseroda PDAM Bandarmasi beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, DPRD Banjarmasin hanya bisa menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat kerja dengan mitra kerja, yakni PDAM Bandarmasi. Saat rapat kerja itulah Dewan bisa mempertanyakan dan meminta penjelasan tentang kebijakan pihak PDAM ataupun wali kota Banjarmasin. Perseroda kan keputusan tertinggi ada pada RUPS, tapi bagaimanapun kan karena ini terkait dengan pelayanan tubuh, tapi DPRD masih tetap bisa meminta penjelasan-penjelasan. Kalau misalnya ada kenaikan tarif, kan tentu DPRD masih bisa meminta penjelasan dari wali kota, kenapa ada kenaikan misalnya, atau ada laporan-laporan dari masyarakat. Karena bagaimanapun, PDAM tetap orientasinya kita berperan. Jadi mesti berbentuknya perseroda, saya pikir DPRD tetap bisa melakukan penjelasan. Namun demikian, FND menyatakan PDAM Bandarmasi akan berstatus perseroda karena adanya permintaan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pemilik moda. Rishna Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.